Oke langkah pertama kita pergi setting, lalu kita cari di development, lalu lalu kita USB kita kasih klik OK, Alomok location, kita klik juga, ini step pertama, step kedua kita install Alcatel OneTouch Manager dengan Vroot, ataupun lebih dikenali dengan China Root Oke siap, untuk langkah seterusnya, kita buka China Root, lepas itu kita connect, kita punya telepon Oke, keadaan ada pusing pusing disini, di apa namanya itu, itu cable punya logo itu kan, ada pusing pusing, sampai dia ada connection lah Oke, alright sudah, berarti sudah ada connection, and then kita klik di bagian hijau nih, ataupun hijau, oke, kita tunggulah Dia sedang merot, oke, traksis, sekarang, telepon itu akan restart, reboot, restart reboot sama head Oke, seterusnya, kita cek, di bagian aplikasi, ada terinstall disini, super user, China punya cek, cuma ada tulisan cina itu kan, oke, berarti, untuk si, apa, mau pastikan, telepon ini sudah di root kita download, root checker, dari Google Play kita download, oke, kita klik, verify root access oke, seterusnya, kalau kita rasa udah selesai oke, kalau kita tunggu disini oke, kalau kita tunggu disini dia bilang, nah, tahniah kalau punya device, sudah kena ada itu, root access nah, berarti, telepon itu sudah di root oke, seterusnya, kalau kita rasa kita, udah selesai menggunakan super user cina tadi kan habis kita pakai, ada tulisan cina, anak kita rasa kita mau tukar, apa ini, 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 super user ini kita guna super issue yang menggunakan bahasa ingilis, gitu kan untuk memudahkan kita punya kerja lah sebelum itu, kita perlu ada ini, root explorer ini, kamu boleh download dari Google Play tapi sebelum itu, untuk install ini super issue pertama kali kita copy di RPG kita punya memory luar external SD kan oke, disini kita copy di RPG kita punya memory eksternal SD kita seperti ini lepas itu free oke, lepas itu kita buka root explorer nah, kita nampak ke sana kan kita pindah dah, move dah move ke dalam sistem mana sistem? kita pindah dah pergi sistem free up oke, disini kita move here oke sebelum itu sebelum itu sebelum kita install itu super issue kita kasih off dulu China super user China tadi kan kita kasih off dulu dah habis cuma satu super user boleh running dalam seluruh masa kalau tidak bergaduh itu buat tertarik rambut oke ini super user kita stop dulu oke lepas itu kita balik ke root root explorer oke oke ini kita cari mana carinya super su oke sebelum kita install kita tukar dia punya apa namanya itu permission file itu kan pg write 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 ini kamu ikut saya ini apa itu oke lepas itu kita install oke kamu ikut saya lah ikut nah gini install saya nah tau oke sudah 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 ter-in-stall oke buka oke buka oke normal oke hello sekarang installation kita sudah berperberjaya oke oke kalau ada sebarang pertanyaan kamu boleh email kami semua maklumat mengenai root ini kan kamu boleh dapatkan di bawah di bawah itu ada link kamu buka ya di bawah itu oke terimakasih karena menonton kita punya video kali ini mengenai root akatel glory h2 pro terimakasih yang